Event Lari Tahunan Pontianak Sitiran resmi diluncurkan dan akan dilaksanakan pada Februari 2024 mendatang. Panitia menargetkan bisa menarik sebanyak 5.000 peserta baik lokal, nasional maupun internasional. Kelasanaan Event Lari Tahunan Pontianak Sitiran resmi diluncurkan yang akan kembali digelar pada tahun 2024 mendatang. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pontianak berharap, Kelasanaan Pontianak Sitiran bisa dikemas dengan melibatkan seluruh komponen, terutama di sekorapar Pontianak dan Provinsi Kalbar, agar pelaksanaan di tahun kelima ini bisa lebih meriah. Kegiatan ini juga diharapkan tidak hanya melibatkan pelari Kalbar dan Nasional, namun juga para pelari internasional sehingga kegiatan ini bisa menarik para wisatawan. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada 18 Februari 2024 ini juga diharapkan bisa menciptakan atlet lari yang dikenal sampai kancah internasional. Panitia menargetkan bisa menarik sebanyak 5.000 peserta dalam kegiatan ini. Di sini kayaknya launchingnya lebih awal ya, daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan ini merupakan tahun evaluasi pelaksanaan Pontianak Sitiran yang dimulai 2019, kini ke tahun 2024. Sekaligus bagaimana di tahun 2024 beberapa evaluasi terkait pelaksanaan Pontianak Sitiran yang harus dikemas, harus di-packing dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat Kota Pontianak dan sekitarnya, terutama jajaran di sekolah Park Kota Pontianak dan di sekolah Park Provinsi Kalimantan Pakat, sehingga Pontianak Sitiran ini lebih menggelegal. Event launching kita hari ini, itu biar kita, kita mau capai takia 5.000 peserta di 2024. Kenapa kita launchingnya awal? Karena kita tahu bahwa kita memasuki tahun politik, sehingga kita tidak mau event ini menjadi kemasan yang diperlintir, tapi kita murni, ini adalah sport turism, sport turism untuk mengangkat sama Kota Pontianak, kemudian di tingkat internasional. Kita harap 2.000 peserta di sekolah-sekolah, 5.000 peserta dan mendatangkan pelari-pelari dari luar, sehingga sport turism yang kita susun ini benar-benar mencapai Pontianak adalah sport city. Tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, Pontianak Sitiran kali ini juga terdiri dari beberapa kategori. Di antaranya lari sepanjang 5 km, 10 km, hingga yang terbaru yakni rute lari 21 km. Dian Setiawan, KOPOS TV, Puntianak, Kemarin Barat.